Intro Sudah barang tentu saya berterima kasih kepada pimpinan TNI Dalamani Panglima TNI dan Bapak Kepala Sela Pengkatan Laut Yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengawahi organisasi Kodik Latar Untuk menyiapkan SDM TNI Angkatan Laut khususnya Mulai dari serata tamtama, pintara, dan perwira Sesuai dengan kenjang dan spesialisasinya 106 perwira tinggi mengikuti upacara laporan korps kenaikan pangkat Yang dipimpin oleh Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur Lapor, Lieutenant General TNI beserta 105 perwira tinggi TNI lainnya Telah dinaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama Laporan selesai Laporan resmi saya terima, kembali ke tempat Kembali ke tempat Lieutenant General TNI Marinir Soehartono menjadi salah satu perwira tinggi Yang dinaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi Mantan Komandan Kors Marinir ini mengemban tanggung jawab baru sebagai Komandan Kodik Lat Angkatan Laut Tidak hanya itu, lulusan Akademi Angkatan Laut ini merupakan satu-satunya perwira tinggi berpangkat Lieutenant General Yang secara struktural berada langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut Kalau kemarin saya sebagai Dan Kormar Yang mana Kos Marinir mempunyai dua tugas dan fungsi sebagai Kutama Operasi dan Kutama Pembinaan Setiakan yang sekarang, saya sebagai Komandan Kodik Latal Merupakan salah satu organisasi yang secara struktural di bawahnya Kepala Staf Angkatan Laut sebagai organisasi pembinaan Yang pertama, melaksanaan pembinaan dan penataan organisasi serta doktrin di jajaran TNI Angkatan Laut Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang meliputi berbagai serata Mulai dari pendidikan pertama, pendidikan pembentukan Kemudian pembinaan pendidikan dalam hal pengembangan umum dan spesialisasi di jajaran TNI Angkatan Laut Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!